Intro Hai, selamat datang di PCAST, channel podcast Pinfest Senang banget saya Inga Putra bisa nemenin kalian lagi Di bulan Maret pada tahun 2001 2021 maaf Oke, kali ini seperti biasa PCAST kayak kita kali ini Kita selalu menghadirkan tamu istimewa Yang pasti dapat memberikan inspirasi dan menambah wawasan kita Gimana gak menambah wawasan Kita aja gak tau yang namanya ODGJ Kalian juga gak tau kan Nah, kali ini tamu kita kali ini adalah Seorang outdoor enthusiast Dia juga seorang animal lovers Dan dia juga adalah entrepreneur Selamat siang Mbak Nakita Aldila Hai, selamat siang Aduh suaranya halus sekali Mbak Nakita Aldila Gimana kabarnya Mbak Nakita Aldila? Puji Tuhan baik Ini apa kabar? Alhamdulillah baik Ini panggilnya enaknya apa nih? Panggil Dila aja Panggil Dila aja ya Oke, selamat datang Dila di podcast kita Terima kasih udah mengundang Alhamdulillah Dila, ini namanya Kalau Nakita Aldila kayak Niki Ardila gitu Kok bisa ya? Ya, kebetulan nyokap gue fans beratnya Niki Ardila Oh gitu? Ada singkatan khusus gak dari nama anak kita Aldila? Ada sih, itu sebenernya singkatan dari nenek gue sih Oh gitu ya? Dan artinya anak kita Alhamdulillah dia lahir Iya Karena gue cucu-cucu satu-satunya gitu Oke, oke, oke Dil, gimana kabarnya Dil? Baik Alhamdulillah baik Di tahun 2020 kemarin gimana Dil? Dampak dari aftershock lo Yang memengkaruni kehidupan lo apa aja Dil? Ya dampak yang paling besar sih gue jadi rajin olahraga ya Gue mencanangkan 10 ribu langkah Jadi jalan kaki 10 ribu langkah dan itu lumayan berdampak baik sih Waduh Sama ya lebih deket aja sama keluarga sih ya Ada hashtagnya gak? Gak ada Jalan 10 ribu langkah Salam olahraga Salam olahraga Ini luar biasa Oh iya Dil Ini menarik nih kan kita ngomongin aftershock dari pandemi 2020 kemarin Lo jadi lebih serang olahraga Nah ada lagi nih yang relate sama si pandemi ini Which is bisnis lo Oh iya Just tip Nah Dil boleh dicipta gak just tip lo tuh kayak gimana sih Dil? Awalnya Oh iya Awal mulanya karena gue dan suami gue tuh suka traveling Jadi kita tuh suka banget Kayak jalan-jalan dari dalam kota atau ke luar negeri gitu Sering juga nyari-nyari makanan Atau barang-barang yang lucu-lucu gitu Nah kadang tuh suka aja ada orang yang Beb lucu deh Itu bisa dititip gak? Atau bisa dicual gak? Iya gitu Jadi kita kayak gimana ya Yaudah deh akhirnya kita coba aja gitu Jual dan ternyata responnya baik Responnya baik Awalnya sih gitu Itu awal mula lo just tipnya? Iya Terus sampe sekarang berkembang gitu ya? Ya puji Tuhan sekarang udah lumayan lah ya banyak peminatnya gitu Udah berapa tahun sih lo jalanin just tip ini? Udah hampir 4 tahun Hampir 4 tahun? Luar biasa lama ya? Iya Sebenernya kalo gue boleh tanya just tip tuh apa sih Dil? Just tip itu kan jasa titip Jadi sebenernya kayak Positifnya dari just tip itu adalah Orang-orang yang di rumah Gak semua orang kan bisa kayak Ke luar negeri Atau ke luar kota gitu kan Jadi kita yang punya kesempatan kesana tuh Membantu mereka lah Supaya Memanjangkan tangan mereka untuk belanja Supaya mereka tuh bisa merasakan Gimana sih makanan khas daerah sini atau negara sini Gimana sih barang-barang daerah negara sini Dia sana yang gak ada disini Negara sana Oh sampe luar negeri Kadang-kadang kayak sepatu-sepatu gitu kan Gak masuk di Indonesia gitu kan Terus baju-baju Jadi orang tuh seneng aja gitu Luar biasa lo ibu sampe ke luar negeri loh just tipnya Hebat loh Udah sampe kemana aja bu? Terakhir ke Belanda Eropa Ya Itali Sebelum pandemi Luar biasa Eh kalo gue mau tanya lagi nih ya Sekuensnya tuh gimana sih lu Awalnya tuh kalo bikin just tip tuh Sekuensnya gimana Apakah lu bikin PO dulu atau Jadi awalnya itu Gue tuh mengandalkan social media gue ya Untuk just tip gitu Menjajakan barangnya Namanya apa sih just tipnya Social media lu? Dulu gue gak ada sih Instagram khusus just tip Sekarang udah ada namanya just tip babes Di follow ya Just tip babes Jadi biasa Kenapa sih namanya pake babes? Karena gue tuh sering manggil temen-temen gue kayak Beb 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 Ya udah just tip babes gitu Biar gampang diinget gitu I see I see Jadi biasanya misalnya gue pergi minggu depan nih Seminggu sebelumnya gue tuh udah kayak Bikin di instastory sama divi Tentang apa yang bakalan gue jual gitu Jadi gue tuh lu mengandalkannya social media Sama halnya kayak lu lagi kesini nih saat ini ya kan Iya Lu lagi kesini lu siaran di studio kita Iya Sedangkan lu nanti abis dari sini lu akan kesana Dan mau live shopping abis ini Mau live shopping Nah menarik nih Apa bedanya just tip sama live shopping? Kalo just tip itu kan kita udah tau ya Barang-barang atau makanan yang mau kita just tipin gitu Kalo live shopping tuh kayak random aja gitu Kita masuk ke satu tempat, ke satu toko Terus tiba-tiba ada kita Hai kita mau live shopping nih Ditunggu sampai sore ini gitu Gue foto-fotoin atau gue video-videoin Jadi dadakan live dadakan Kita gak tau barangnya apa Dan lu belanjain itu disitu yang nitip Iya jadi gue tuh nunggu ya Jadinya ya makan waktu sebenernya Kita nunggu gitu nunggu orang yang mau Makanya biasanya sih Sampai sore ya atau sampai malam kita tunggu gitu Lu batasin waktunya Tapi biasanya dengan kayak gitu Dengan waktu yang terbatas Respon orang tuh jadi kayak gercep-gercep gitu loh Buru-buru Beb mau ini, beb mau ini, beb mau itu gitu Sebelum itu gue tanya Itu lu talangin dulu berarti? Biasanya iya Tapi kalo Gue tuh sistem percaya Sama orang yang udah gue kenal Oh gitu Tapi kalo yang belum kenal Gue Minta uangnya dulu Atau DP biasanya Gue DP Tapi kalo udah langganan banget gitu Ya gue gue beliin aja Artinya kalo lu sampe berani live shopping Berarti kan lu Langganan lu udah banyak ya berarti ya Ya puji Tuhan udah ada banyak ya lah Beberapa lah ya Langganan gitu Seriusan udah banyak berarti? Udah Jadi lu udah percaya aja gitu ya Karena mereka rajin beli gitu Iya dan karena gue udah tau alaman rumahnya Kalo kenapa-napa ya gue dateng aja ke rumahnya gitu Ada gak sih pengalaman-pelangan unik Sama apa Apa tadi yang gue bilang barusan? Live shopping Bukan-bukan Pelanggan lu Pelanggan Pengalamannya Ya gue jadi punya banyak temen Gitu kan Jadi banyak Apa ya Ngobrol Barang sama pelanggan-pelanggan Kadang juga Ada juga sih pengalaman menyedihkannya Kalo hit and run Biasanya kalo hit and run Jadi kalo misalnya Gue udah beliin nih barangnya Tiba-tiba dia ngilang Atau Bep aku kan gak jadi Yang ini Gitu-gitu kan Dan itu lu lu talangin? Udah Tapi Biasanya Gue posting lagi nih Di Instagram Kayak korban hit and run nih Siapa yang mau Dan puji Tuhannya selalu ada yang mau ngabisin Gitu Jadi gak pernah ada yang kayak Gak ada yang beli gitu Enggak Oh jadi itu preventif lu Di saat orang ada yang hit and run Gak mau beli Iya Iya lu jualin lagi Jualin lagi Iya gitu Cuman untuk nextnya Gue kayak lebih Apa ya Lebih Amba dia tuh Enggak ah Gue takutnya ntar dia ngulang lagi Hit and run Kalo dia nanti Pesen lagi Pesen lagi Ada loh orang yang kayak gitu Jadi kayak muka tembok aja Iya banyak Iya jadi kayak Temen sendiri Iya ada yang temen sendiri Ada yang customer Bukan Jadi gue kadang Beb sekarang pake DP ya Gue kadang gitu Beb bayar di awal ya Gitu Oh gitu Untuk orang-orang seperti itu Gue udah Mencegah hit and run ya Bener Bener Dan itu durasnya sering Lumayan sering Enggak sih Oh kalau sekarang Karena lu udah terkenal ya Iya Orang-orang juga Apa ya Kayak menghargai gue lah Sebagai Mbak Justif Jadi Mbak Justif Iya dengan Dia beli di gue Dia bayar gitu Tanggung jawab Oh gitu Iya kayak kemarin Instagramnya Dila Kemarin tuh lagi Iya saya Mbak Dila dan Mas Amos Kita lagi di KKV Kita lagi Kita lagi live shopping Kita lagi live shopping Buat yang mau Monggo loh Silahkan Oke Dila Tadi kan kita udah ngomongin Yang kena tipu tuh ya Berarti pernah kena tipu dong ya Oh pernah Terus lu pernah punya Customer paling jauh tuh gimana sih Paling jauh Papua Pernah sampe Papua Banyak Ada cerita-cerita lucu gak Kalau dari Papua tuh Biasanya Mereka tuh royal Gue tuh seneng Sama customer-customer di Papua Karena mereka Mungkin karena disana Gak ada ya Barang-barang atau jualan Yang gue jual Jadi mereka Gak apa-apa deh Beb Padahal Ongkira kan mahal banget ya Oh di Papua juga Beb juga Kalau ngomong-ngomong lu Iya kadang gue manggil orang-orang Oh emang lo Komen gue emang Beb gitu Oh gitu Kak Beb gitu Atau Beb Beb gitu Siapapun gue panggilnya Beb gitu Dan Ongkirnya tuh mahal banget Di Papua tuh kayak ratusan ribu Sekilohnya Tapi mereka kadang Cuman beli kayak Ramen gitu Gak apa-apa Beb Ongkirnya berapa Soalnya disini gak ada Gitu Jadi kayak Lebih royal sih mereka Makanan biasanya kesana Makanan kering Makanan kering Ramen atau Waktu gue ke Belanda sih Mereka banyak beli baju Beli tas gitu Banyak sih Semua gue di Belanda Di Papua gitu Di Menado Juga ada Banyak Cross pulau gitu Banyak tuh ya Banyak Bali Juga udah banyak sih Bandung Bandung banyak Belakangannya nih Kemarin kemana aja Kalo Jastip emang? Gue sebulan sekali itu Pasti ke Bandung Pasti karena Sebulan sekali? Iya Karena Jastip Bandung tuh Gak pernah sepi Gue sampe ada hashtag Jastip Bandung Gak pernah sepi gitu Karena emang gak pernah sepi Gitu Jastip Bandung Dan itu lu taro di platformnya Jastip Babs Iya Terus Ke Jogja nih Minggu ini ke Jogja Minggu ini ke Jogja Terus Ke Cirebo Buat temen-temen yang mau Nitip barang dari Jogja Within this week ya Bisa Bisa follow Bisa follow kemana? Ke Jastip Babs Atau ke Dila 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 D-I-Y-L-A D-I-Y-L-A Luar biasa Mbak Dila ini Nah Mbak Dila Tadi gue udah nanya kan Seputar si Siapa namanya Bedanya Jastip Sama Live Shopping Tadi kan gue udah nanya Nah Ini kan kita Kalo kita tarik lagi nih ya Kita agak bedain topik Ini kan sebentar lagi Udah masuk bulan Ramadan nih Iya Lu ada Rencana apa nih Mau masukin bulan Ramadan Baru liat-liat sih Kayak gue tuh pengen Jual Kayak Yang emang Berhubungan gitu ya Dengan Ramadan Kayak mau jual hamper Atau sebenernya mau jual Kayak sajade-sajade Traveling Yang berhubungan gitu Jadi gue lagi nyari-nyari aja Ini apa ya Yang bisa dijual Sama Lebih banyak Jastip Kayak Gue akan ke Bandung Gue akan ke Jogja Lebih banyak gitu Karena kan Untuk kuasa ini kan orang Pengennya makanan-makanan Yang cepet gitu kan Frozen Akankah makanan Tetep Iya tetep Karena sekarang aja nih Jastip Jogja aja Orang-orang udah kada Aku mau nyetok deh Buat bulan puasa Nanti frozen Jadi gue lebih Makanan-makanan Terus nanti Mungkin hamper Gitu sih Dan gue akan live shopping Nanti menjelang THR Live shopping Untuk baju lebaran Luar biasa Baju lebaran Baju lebaran Jadi walaupun Pandemi Tetep dong kita harus Pake baju lebaran Harus tetep baju baru Iya harus baju baru Iya luar biasa Hebat Dil Gue mau tanya terakhir nih Buat si Dila ini Lu ada gak sih Kiat khusus Atau tips Buat temen-temen lu Yang mau mencoba Bisnis just tip Tipsnya Satu sih Jangan malu Terus Ya kalo pedagang itu kan Gak boleh malu ya Gak boleh malu Terus cuek aja gitu Lu mau dagangan lu laku Mau dagangan lu gak laku Atau Mau orang bilang Dagangan lu mahal Dagangan lu kekurahan Udah cuek aja Lu tetep posting-posting Walaupun gak ada yang beli Tapi pasti ada aja sih Maksudnya rejeki tuh ada aja kan Rejeki Udah ada yang ngatur gitu Jadi tips gue Lu manfaatkan Sosial media lu Sebaik mungkin Karena Dari sosial media itu Bener-bener Berpengaruh banget sih Menurut gue Lucunya ya Gue ada tadi sempet di off air itu Gue sebenernya sebelum Sebelum ini kan kita reser Lebih gila ya Gue itu sempet ngebahas Ini loh Ini loh kerennya anak cewek Bedanya anak cewek Kalo berbisnis tuh ya Gak ada urat malunya Gitu loh Jadi kayak Lu bayangin deh ya Kalo cewek itu kalo lagi di arisan Ada aja selipan Eh gue ada dan ini loh babe Ada aja yang dijual ya Iya bener Eh Dil Kalo kita tarik lagi nih Awal mula just tip Ini lucu nih yang tadi nih Awal mula just tip Yang lu di off air Soalnya Dila sempet cerita Awal mula dia just tip itu Awalnya gara-gara Lu lagi nemenin suami lu ke Ke Bandung Ke Bandung Ya ada kerjaan Terus gue kan Emang anaknya gak bisa Diem aja gitu Gue tuh kayak Apa ya yang bisa Jiwa dagang Gue tuh tinggi gitu Apa aja gue jual gitu Apa aja lu dagangnya nih Gue kan sempet tinggal di Bandung nih Jadi gue tuh agak tau lah Oh di Bandung ini tuh ada parfum Yang emang udah hits banget Bahkan sampe keluar negeri gitu Tapi murah Parfum isi ulang gitu Gue bilang sama suami gue Yang gue mau ke Tempat ini dulu ya Gue bilang gitu kan Terus oh yaudah mau ngapain Enggak gue mau jualin gitu kan Ini kayaknya bini gue beli dari dia juga Oh selalu Ini lu beli dari gue selalu gitu Makanya gue kalau kita ngapang-ngap bulan Yang ini parfum baru Yang ini Gue soalnya nyem Baunya parfum mahal Iya wanginya emang hampir mirip Yang kayaknya kita Bukannya kita lagi mau ngirit ya Tapi kan murah Iya Itu harganya bener-bener ekonomis gitu Tapi gak murahan Luar biasa Dan emang Apa ya Tempat parfum itu tuh Ngantrinya tuh parah banget gitu Jadi orang daripada lo beli sendiri Cuman satu botol Mendingan lo jastip aja Gak boleh kasih tau tempatnya apa Ini rahasia dapur lo ya berarti ya Ya boleh aja sih Sebenernya di In Parfum Bandung Oh gitu Lo jastip aja dari sana gitu ya Gue jastip aja gitu Jadi gue yang Ngantriin Gue yang beliin Jadi lo tuh Iya lo memberikan jasa Iya Ngantrinya itu bisa dua jam Lo cuman beli satu botol Kayak ngapain amat gak sih Jadi mendingan jastip Sekali menyelam sambil minum air Bener Luar biasa Jadi setiap liburan gue tuh selalu Kayak nyari apa ya Yang bisa di justipin Jadi teman-teman yang mendengarkan Ini lah namanya Girls Power Nah kita Aldi lah Luar biasa Jadi intinya jangan gengsi Jangan Jangan pernah gengsi Jangan baper Dan juga jangan kayak sedih Kalau misalnya gak ada yang beli gitu Maksudnya kan Ya kita namanya jualan Kadang ada di atas Kadang ada di bawah gitu kan Jadi kayak Udah lo jual aja Jual-jual aja gitu Pasti ada aja lah Satu dua Dari mungkin tadinya Cuman lingkup kecil Ntar pasti lo akan bisa Sampai customer lo di Seluruh Indonesia gitu Jadi cuek aja Karena Ya orang kan Semuanya apa-apa dari bawah Gak mungkin langsung Gede gitu kan Kita kan bukan kayak Artis atau siapa gitu Jadi emang semuanya tuh dari bawah Harus bersyukur Dan Ya jangan malu Jangan gengsi Itu sih intinya Keluar Saya masih takjub Mbak Dila Oke Diel Ini kita sekarang Kita masuk ke Pertanyaan selanjutnya Gue tadi tuh kepikiran Dila Kan tadi di awal acara itu Gue sempet ngomong Memberi wawasan baru Seorang nakita Dila ini Gue tuh gak pernah tahu Yang namanya ODGJ itu apa gitu Sampai gue Visit Instagram lo Dan gue ngeliat nih Isi konten dari Si Instagram lo Sebelum kita masuk ke ODGJ Mungkin Gue Dila tuh yang terkenal dari Dila Waktu itu adalah Dila itu sering banget Ngerescue Ya ini sebelum masuk ODGJ ya Dila itu sering banget Gue ngeliat dia ngerescue Anjing-anjing stray dogs Atau Kok anjing-anjing stray dogs Stray dogs Atau anjing yang Diterlantarkan oleh Majikannya Boleh diceritain gak sih Dila Menurut lu kayak gimana Dila Sejarah lu tuh Awal memulainya Awalnya Sebenernya gue sama suami gue Emang pecinta binatang Suruh-suruh Ini gue potong lagi Dila ini cerita Ih gue bakalan emosional banget loh Gue akan ceritain Silahkan Dila Ya awalnya emang gue tuh Sama suami gue Pecinta binatang Pecinta Kita punya anjing Di rumah gitu kan Nah Tapi kita tuh kayak Aduh pengen deh Sebenernya ngerescue Anjing-anjing jalanan Gimana ya caranya Tapi belum dikasih jalan aja Sama Tuhan Sampai suatu hari Anjing sekarat Itu tuh gara-gara Dia tuh di Apa Berantem sama anjing lain Gitu tuh anjing kecil gitu Nah gak tau kenapa Sekaratnya tuh di depan rumah gue Jadi pas pagi-pagi gue buka pintu Dia tuh udah kayak Sekarat Dan pas kita balik Itu perutnya tuh udah kayak Bolong Ancur gitu Jadi gue sama suami gue Bolong-bolong Bolong-bolong Karena dicabik-cabik kan Gue sama suami gue tuh langsung Kita ke dokter Dan itu Adalah hari minggu Yang semua rumah sakit dan dokter itu tutup Sampai gue mohon-mohon Mohon dong pak Ini dok Ini gimana gitu Untungnya dokternya tuh mau Yaudah sini deh Saya Operasi Akhirnya di operasi Nah dari situ Kita tuh kayak Kita gak bawa dompet Eh gak megang uang Gitu kan Terus gimana ya Akhirnya coba deh open donasi Nah puji Tuhan Responnya tuh ternyata positif banget Respon dari Dari Followers gue Gue sangat mencintai followers gue sih Karena mereka tuh Responnya tuh selalu baik gitu Untuk gue gitu Untuk Just tip Atau untuk Rescue-rescue kayak gini Donasi-donasi gitu Akhirnya waktu itu kekumpul Pas banget Untuk operasi itu Jadi kita tuh gak keluar uang sama sekali Malah dapet tuh dari donasi Dan ditolongin anjing itu Iya sampai akhirnya Anjingnya itu Sehat lagi Dan sekarang udah Di Adopsi sama keluarga baru Oh after dari itu Lo open adopsi untuk anjingnya Iya Mulia sekali Jadi dari situ Jadi Makin banyak lah orang yang kayak Sering banget ya Hampir tiap hari gue tuh di DM Untuk kayak Kak tolong dong Kak Ada anjing Kayak gini-gini Kak tolong dong Kak Ini gimana gitu Sering sih sampai sekarang Sampai sekarang Lo di DM gitu Iya Kadang ada berita-berita tentang hewan Gue tuh di DM-DM Gue sampe kadang gak kuat sendiri Bukanya kayak Kadilah ini ada anjing disini terlantar Kayak gitu Iya gimana ya Kak Kadang kalo gue gak bisa nolong Gue tuh sedih banget Cuman kalo gue bisa nolong Ya gue semampunya Tapi untuk saat ini Hanya anjing Karena Kita berdua tuh bisanya Maksudnya Karena kita punya anjing Jadi kita ngerti gitu Kalo untuk kucing Biasanya gue kasih ke temen gue yang lain Yang emang suka nge-rescue gitu Dulu gue pernah ngeliat di Instagram Namanya Hachi Hachi Seorang samoyed yang ditinggal Lama majikan Gimana gitu Iya itu Dia tuh punya Seorang seekor sama Seekor Dia tuh punya Sepasang kekasih Yang akhirnya kekasih itu putus Anak muda nih Anjingnya ditelantarin Anjingnya Difoto-fotoin sama cowoknya Dikirim-kirim ke ceweknya Nih anjing lu nih Gak dikasih makan Biar lu rasain Iya biar lu rasain Rasanya kehilangan gitu Itu sampe 9 bulan Anjing itu di rumah kosong Gak dikasih makan Dikasih minum juga Cuman minum gitu aja Sampai akhirnya Emang udah jalan Tuhan sih Tuh orang DM gue Terus Lu mau gak anjing Tapi abis itu gue minta Fotonya atau segala macem Itu gak dikasih sama dia Terus akhirnya gue cari-cari Ini orang kayaknya gak bener deh Dan oleh itu gue kenal sih Temen gereja gue gitu Sampai akhirnya gue nanya-nanya Emang iya tuh anjingnya ditelantarin gitu Coba dong lu Kesana Akhirnya gue resky Dan ternyata emang Lu tau kan Samoyed itu beratnya 30-40 kilo Ini cuman 11 kilo Pas gue ini Jadi kayak aduh gila Gue sampe nangis Pas itu kayak Gila ini Kok ada ya orang yang Sampai segininya gitu Tapi sekarang puji Tuhannya Haci udah Jadi anjing yang Ya bener-bener samoyed gitu Udah diadopsi akhirnya Udah diadopsi gitu Nah kalo menurut lu nih Dile Kasus animal abuse nih Di negara kita ini Menurut lu gimana ya Masih Masih Apa gak Ada yang salah gak sih Sama aturannya di negara kita ini Dengan kasus Beberapa kasus animal abuse Yang ada di negara Yang pernah lu dapetin Iya sebenernya karena Apa ya Di Indonesia itu Sistem hukumnya tuh Masih Rendah banget gitu ya Jadi kayak Udah banyak banget Kasus-kasus Anjing-anjing Yang animal abuse gitu Cuman dengan permintaan Maaf aja Mereka yang ngelakuin Jadi tanpa ada Efek jerak gitu Jadi kayak Kita tuh gak punya undang-undang Yang emang khusus Untuk kesejahteraan hewan Jadi tuh sekarang tuh Orang-orang yang ngelakuin Tindakan seperti itu tuh kayak Oh yaudah Gue minta maaf aja Udahannya Yaudah gitu Selesai gitu masalah Jadi menurut gue Masih sangat lemah sih Sistem hukum di Indonesia Kayak kemarin yang belum lama kan Ada Bang Alex di BSD Iya Alex BSD Yang nginjek kucing Sampai mati Itu juga Saya gak membunuh Saya tidak menyiksa Iya Karena langsung mati Iya Terus ada juga yang Banyak sih ya sebenernya Kayak di Kebun binatang juga kan Yang dilempar botol Dikasih miras gitu-gitu Itu kayak cuman Minta maaf Udah Jadi sistem hukumnya Harus ditingkatkan sih Untuk Kesejahteraan hewan Menurut gue Belakangannya juga Lu sering ke ini kan Ke animal shelter Iya Yang kuda Kuda itu Andong 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 Siapanya tuh Kusir Untuk mengedukasi Kuda Tapi gue gak Dengar cerita-cerita Walaupun sebenernya Kesejahteraan hewan Orang dengan gangguan Gak tahu Gak tahu Sebenernya gue Kerbau Terus Dia diselingkuhin Nama suaminya Kebutuhan mereka Lo kasih tahu Kebutuhannya apa Lo mau donasi dana Atau donasi Sembako Atau apa gitu Nah Responnya puji Tuhan Selalu baik sih Sampai akhirnya sekarang Yayasan itu udah Renovasinya tuh Udah hampir kelar Gitu Udah gak bocor lagi Terus Udah di keramik Gitu Udah ada kamar Jadi gue kayak ngerasa Bersyukur aja Dan gue juga bersyukur sih Gue punya followers-followers Kakak-kakak dan Teman-teman instagram Gue tuh baik-baik banget Gitu Karena tanpa mereka Gue sendiri gak mungkin Kan ngelakuin itu Gitu Jadi berkat dukungan mereka Cukup gak Gitu Oke gue pengen tanya nih Ini gue puter lagi ya Gue mundurin lagi ya Apa sih yang menyenangkan Apa yang menyenangkan Dari lo melakukan Dog rescuing Atau lo Dari Merawat ODGJ ini Sebenernya Ngebuat gue jadi Lebih bersyukur ya Sama hidup Maksudnya kayak Selama ini kan orang mikir Ih kok gue belum punya ini ya Gue belum punya ini Tapi di luar sana tuh Masih banyak gitu kan Orang-orang tuh yang Membutuhkan Atau Hewan-hewan yang butuh Kita gitu kan Jangan egois aja Sama diri sendiri Gue tuh mikirnya Gue tuh jadi lebih belajar Untuk gak egois Dengan diri sendiri Terus untuk lebih Cinta Sama apa yang Udah Tuhan ciptain Gitu Lebih Membumi Gitu Apalagi gue suka Suka alam kan Jadi gue tuh ngerasa kayak Ya kita sebagai makhluk hidup tuh Harus tolong menolong Dan kalau di dunia ini tuh Bukan hanya manusia Yang tinggal gitu Jadi ada Hewan juga Ada tumbuhan juga Gitu Dan untuk ODGJ Ya selama ini Mereka tuh dikucilkan Orang-orang tuh Kalau ketemu kan kayak Ih orang gila Orang gila Gitu kan Takut gitu Padahal sih sebenernya Hati mereka tuh baik Kalau menurut gue gitu Karena gue sering buat Ngobrol sama mereka tuh Kayak mereka tuh lebih Baik Lebih tulus Dibanding dengan manusia Yang malah kelakuannya Kayak ODGJ Gitu kan Ya itu berarti lu Sebagai orang normal Lu merasakan Di saat lu ketemu mereka Mereka tuh lebih tulus Mereka tuh lebih tulus Lebih kayak Kadang tuh gue suka sedih Kayak Pengen pulang deh Mbak Pengen pulang nih mbak Anterin dong Padahal ya mereka gak tau Gitu keluarganya kan Udah ninggalin mereka Jadi kayak Ya udah sabar ya Nanti kita pulang Kalau udah sembuh gitu Ya bikin gue lebih Banyak belajar bersyukur sih Dalam hidup Dengan gue sering nge-rescue Sama gue sering ke ODGJ Gitu Logo luar biasa sekali Dio Oke deh ini last but not least Hobi lu apa sih Dio saat ini Dio Kayaknya tadi lu sempet mention Tentang ya gue kan sering Bercocok dengan alam Gue sama suami gue tuh emang Anak alam Ancur Anak curug Anak curug Jadi sebenernya kita suka mantai Cuman karena sekarang lagi pandemi kan Jadi masih belum bisa kemana-mana Kita lebih ke curug Dan emang gue sama suami gue tuh Suka banget alam sih Jadi kayak Kita tuh Makan nasi padang Di pinggir curug aja tuh Kayak udah happy banget Dibanding harus makan Di restoran mahal Nge mewah gitu Gue tuh Ya sama pandemi Cuman pake bala-bala Iya bener Gehu bala-bala Ke Indomie pake Cengek Itu kayak enak banget kan Kalau keliatnya keindahan alam Pake kuah Makan pake tangan Enak banget Viewnya curug gitu kan Gimana Air terjun gitu Jadi Kapan terakhir ke curug? Kemarin Minggu kemarin Gue ke curug biara Di Gunung Salak Waduh Bener-bener sih Walaupun sebenernya Kalau kita ke alam itu Kita gak bisa prediksi ya Kadang suka Panas Hujan Jadi ya Yang penting kita tetep menikmati aja gitu Ciptaan Tuhan Karena sebenernya Alam itu indah Lo gak perlu jauh-jauh ke Bali Lo gak perlu jauh-jauh ke Lombok Di Jawa Barat aja tuh banyak Yang bagus-bagus Banyak banget gitu Banyak banget Iya Di Pelabuhan Ratu juga bagus Bagus banget Walaupun karangnya kecil-kecil gitu ya Karangnya banyak gitu ya Cuman kalau ada laguna Iya bener Turing apa nih? Turing apa nih? Sebelumnya saya sama Dila Pernah liburan bareng ke Pelabuhan Ratu ya Dila? Ujung Genteng Ujung Genteng Iya-iya luar biasa Happy loh waktu saya disitu Happy banget Kapan lagi nih? Bisa Nanti setelah pandemi selesai ya Oke Any bucket list Dil? Lo ada bucket list gak Yang belum kesampaian Tapi sekarang? Cuman satu sih Gue pengen banget punya shelter Itu dari dulu sih Gue kayak Gue pengen banget punya shelter Yang bisa Isinya itu Hewan-hewan Yang Terlantarin Atau hewan-hewan jalanan Gue sih pengennya Hewannya itu Anjing, gajah, sama kuda Karena itu kesukaan gue Anjing, gajah, sama kuda Kalau gajah gak mungkin kayaknya kan Kucing gak? Gue gak gitu Ini sih sama kucing Ada trauma mendalam lah Sama kucing gitu Jadi gue lebih Anjing, gajah, sama kuda Tapi ya Untuk sementara shelternya Untuk anjing lah Kaling yang penting Gue tuh kayak pengen banget Punya rumah Untuk anjing yang ditelantarin Gitu sih itu Doa gue ya Semoga terkabul ya Amin Luar biasa loh Mbak Nakita Aldila ini Yang tadinya Memberikan kita inspirasi Tentang Just tip Bahwa kita jangan gengsi Kalau just tip Sampai Mbak Dila ini Memberikan insight Tentang Animal abuse ya Bahwa lu Jangan mengorbankan hewan Kalau misalkan lu Lu ada masalah sama orang Lu jangan mengalahkan hewan Di satu sisi Lu juga menjadi orang Yang lebih baik Ketika lu Lu sebagai orang normal gitu Lu menjadi orang yang lebih baik Lu merasa mereka Orang-orang ODGJ Juga sangat-sangat tulus Tulus Iya bener Luar biasa Mbak Dila Hebat, hebat Saya tuh bukangan dulu Saya salut Mbak Dila Terima kasih Tamu kita kali ini Sangat-sangat berkelas Luar biasa Pokoknya Ya waktu kita juga ya Memisahkan ya Dil ya Padahal masih banyak ya Yang harus diberlin Iya bener Pokoknya buat teman-teman Jangan lupa dengerin Ngobrol-ngobrol santai kita Setiap hari Jumat Yang pasti dapat Memberikan inspirasi Dan menambah wawasan Di mana Dil? Di Pinfest Di Pinfest Dan serta Jangan lupa kunjungi Pinfest Di pinfest.co.id Saya Inga Putra Dan saya Nakita Aldilah Sampai jumpa di podcast berikutnya Bye-bye 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 Terima kasih.